PEMBICARA 1 Tapi kalau sekarang karena ada gangguan korona Padangkali menyambutannya secara sederhana Tapi mudah-mudahan khidmat Dalam memperingati hari kemerdekaan Yang lebih harus diingati oleh warga NU Adalah nikmat Allah Sehingga setiap 17 Agustus kita Lebih memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Allah memperingatkan dalam Al-Quran Dikala dulu Rasulullah SAW Setelah umat Islam jaya Nah setelah jaya itu orang-orang Islam Kelihatannya akan rame-rame berebutan jabatan Kalau tadi sejak lemah berjuang bersama-sama Tapi setelah mendapat kemenangan Jadi mau masing-masing mendapat kuehnya Maka Allah memberikan peringatan Kalau kita ingat kepada detik-detik proklamasi Kita ingat sebelum proklamasi 350 tahun bukan Waktu yang singkat Kita dijajah oleh kolonial Belanda Dalam pada akhirnya semua ingin merdeka Padahal di Nusantara ini Bermacam-macam etnis Bermacam-macam agama Bahkan dalam satu golongan agama juga Bermacam-macam madhab dan banyak-macam sekte Tapi Allah disana mempersatukan Semua bangsa Indonesia yang berbeda-beda etnis Berbeda-beda agama Allah dipersatukan hatinya Semua memandang Bahwa penjajahan itu adalah musuh bersama Bukan musuh Sewang-sewangan Tapi musuh bersama Musuh umat Islam Musuh orang katolik Hindu, Buddha Aliran kepercayaan Semua yang berbeda-beda itu Bersatu menghadapi satu musuh Ialah penjajahan Maka akhirnya jadi kuat Padahal Lauan fakta Mempil Andai kata Kamu mendermakan Membiayakan Apa yang akan Di Di bumi ini Ma'alapabainakulubiku Tidak akan bisa Mempersatukan hati-hati Kalian Oleh Allah ditaklit Bangsa Indonesia Yang beraneka ragam suku Agama itu Dalam semua Menghadapi satu musuh Penjajahan Akhirnya jadi kuat Maka sekarang pun Kita sebetulnya Saatnya kita Semua Golongan Semua Anak suku bangsa Sekarang Anda Untuk kita bersatu Menghadapi satu musuh Ialah musuh kita Sekarang adalah Wahabah Korona Terima kasih telah menonton